Intro Bili Syahputra Ikut gendong peti jenazah Vanessa Angel Ke pemangkaman Duka masih menyelimuti keluarga Vanessa Angel Dan Bibi Ardiansyah Pasangan suami istri itu meninggal dunia Dalam kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk Saat tengah dalam perjalanan menuju Surabaya Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Kemudian diberangkatkan ke rumah Duka Setelah menempuh kurang lebih 10 jam Perjalanan darat Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Tiba di rumah Duka pada pukul 4.22 Waktu Indonesia Barat Setelah jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Diselatkan pada pukul 8.30 Waktu Indonesia Barat Di Masjid Permada Kalbu Yang lokasinya masih di dalam perumahan Mediterania Jakarta Barat Usai diselatkan jenazah langsung dibawa Menuju ke tempat pemangkaman di TPU Malaka Tampak para kerabat dan juga Kolega Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Turut mengantarkan jenazah Keduanya ke tempat peristirahatan terakhir Di antaranya adalah Serin M. Helista, Bili Syahputra, Andika Pratama, Usi Sulistiyawati, dan lain-lain Bahkan tampak Bili Syahputra ikut dalam Rombongan yang mengantongi peti jenazah Vanessa Angel Peti jenazah Bibi Ardiansyah terlebih dahulu Dimasukkan ke liang lahat Disusul dengan peti jenazah Vanessa Angel Keduanya dimakamkan dalam satu liang Atas permintaan dari pihak keluarga Lantunan tahlil menggema Mengiringi prosesi pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Tangis keluarga kembali pecah selama prosesi pemakaman berlangsung Seperti diberitakan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia Akibat kecelakaan di ruas Tolonganjuk Keduanya diketahui tengah dalam perjalanan menuju Surabaya Terdapat lima orang dalam mobil pacero sports putih Dengan nomor polisi B1284 BGU Tiga orang di antaranya yaitu Galas, Seki Ardiansyah, Anak Sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Bersama pengasuhnya dan juga sopir selamat dari kecelakaan tersebut Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Hei boh, Amanda Manopo unggah foto pria diduga pacar barunya Mirip Billy Syah Putra Kabar asmara Amanda Manopo setelah putus dari Billy Syah Putra Memang kerap dinantikan para fans Andin Ikatan Cinta Apalagi selepas pisah dari presenter Billy Syah Putra Amanda Manopo malah dicodoh-codohkan dengan Arya Saluka Yang merupakan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta Belakangan ini Amanda Manopo seolah menunjukkan gelagatnya Seperti wanita tengah jatuh cinta Bahkan tegak-tegak soal kasih barunya tersebut Amanda Manopo sempat menyebut pacar barunya itu dengan panggilan My Bu Namun hingga saat ini Amanda Manopo tidak pernah mau menggumbar siapa sosok pria yang tengah dekat dengan dirinya Sampai mana dilihat dari unggahan instastorynya Amanda Manopo nampaknya perlahan mulai membuat siapa sosok yang sudah mengisi di ruang hatinya saat ini Hanya saja pemeran Andin itu musih malu-malu untuk terang-terangan mengungkapkan wajah pacar barunya tersebut kepada halayak publik Dalam postingan yang dibagikan itu Amanda Manopo mengunggah foto seorang pria ber nada hitam putih Tampak seorang pria dengan perawakan tegap serta rambutnya kelimis dipamerkan Amanda Manopo tanpa caption apapun Sayangnya Amanda Manopo mengunggah sosok pria itu dengan menutupi wajah yang diduga pacar barunya tersebut dengan stiker Dari unggahan Amanda Manopo itu yang dibagikan akun fanbase Ada juga menilai sosok pacar baru Andin itu mirip dengan Billy Syahputra Kemiripan tersebut dari segi perawakan tubuh siang pria yang diduga kekasih baru Amanda Manopo tersebut Bahkan ada juga yang menyebut adanya Ichan Virgo yang merupakan asisten Amanda Manopo Selain itu juga ada yang menebak sosok Rico Ricardo yang merupakan manajer Amanda Manopo Tidak hanya itu bahkan ada yang menyebutkan kalau itu Arya Salka karena terlihat dari jambulnya Namun belum ada kepastian maupun klarifikasi dari Amanda Manopo atas unggahannya tersebut Jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Di singkung nama Amanda Manopo saat ditanya wanita spesialnya Billy Syahputra Belum lama ini Billy Syahputra menceritakan kenangan bahagia bersama para mantannya Memang Billy Syahputra dikenal punya banyak manajer kekasih yang berasal dari kalangan artis Namun dari sederit kekasihnya itu Billy Syahputra diminta mengungkap sosok wanita yang paling membekas diingatannya Tak terburu-buru memberi jawaban Billy menerangkan kerap mengingat semua kenangan indah tentang mantannya Sebenarnya semua mantan sampai sekarang suka keingat momen dimana kita pernah bahagia Ucap Billy Syahputra dalam sebuah tayangan program Bahkan Billy Syahputra mengatakan saat hubungan asmaranya berakhir Kerap meminta pada sang mantan untuk ingat momen bahagia bukan yang sedih Diakuinya butuh setidaknya satu bulan untuk move on dari pasangan yang sudah tidak menjalani hubungan lagi dengannya Justru saat gue menjalani hubungan dengan pasangan Dan akhirnya berakhir itu bukan gue ada keles atau masalah atau gimana gitu Kata Billy Sebagainya tentunya mungkin kalau bubar kita punya momen bahagia Gue selalu bilang ke mantan gue ketika berakhir jangan mengingat hal negatif Tapi yang baik-baik aja pernah juga seperti itu kata gue Sambing adik meniang Olga Syahputra itu Menurut pengakuan Billy dirinya tak memungkiri saat menjalani hubungan akan ada selalu kebahagiaan Gak bisa dibungkiri ya ketika gue menjalani hubungan asama pasangan gue 90% itu momen kebahagiaan semua Tapi ketika gue gak berhubungan pastinya sebuah Tentunya yang gak move on Gak bisa menerima Sedih kalau paparnya Tapi ketika udah lebih dari sebulan yaudah mengikhlaskan sambungnya Seolah tak puas dengan jawaban Billy host dalam acara tersebut Rian Ibrahim kembali mengorek Rian Ibrahim meminta Billy untuk menyebutkan nama mantan kekasihnya yang paling spesial Namun Billy menolak untuk memberikan jawaban tersebut Ia mengaku sudah ikhlas karena putus dari sederet mantannya Udah mengikhlaskan semua gak ada Gak ada udah move on Semua baik-baik aja kata Billy Tiba-tiba kemudian Dewi Persik menyebutkan mantan kekasih Billy Syahputra yang paling banyak Jadi sorotan Amanemanopo Kata Billy Tentunya itu membuat mencobanya dalam mendesak Pernyataan dari Dewi Persik Jangan sok tahu Timbal Billy Sembari gelakitnya salah tingkah Lantas Billy membeberkan soal komunikasinya dengan Amanemanopo setelah hubungan mereka kandes Ia juga mengatakan saat beberapa waktu lalu Ia sempat melihat ketika Ibunda Amanemanopo meninggal dunia Sama Amanemanopo masih ada komunikasi gak? Tanya Rian Ibrahim Ia masih sedikit-sedikit Misalnya kalau ada kerjaan di bareng-bareng atau ada keperluan apapun itu masih komunikasi Kata Billy Billy juga menerangkan maksud dirinya melihat ketika Ibu Amanemanopo meninggal dunia Tujuannya cuma pengen kasih semangat buat Manda Karena gua kan tahu sifatnya Manda seperti apa Waktu itu pasti sangat terpuruk Gua cuma bisa kasih support Kata Billy Syahputra Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini